Intro Ya saya menghormati atau saya pribadi menghormati apa keputusan dan kebijakan apa, hukum apa yang dikenakan atau disampaikan untuk Habib Rizik di Saudi karena setiap negara mempunyai hukum sendiri Saya mendapatkan berita ini itu dari informasi yang melalui WhatsApp bahwa kedutaan besar Arab Saudi untuk Republik Indonesia Bapak Yang Mulia Bapak Agus Maftoh menyampaikan dalam tulisannya dan membenarkan setelah beliau mengutus petugas khusus untuk menyelidiki hal itu menurut berita dari yang ditulis diumumkan oleh kedutaan besar Saudi itu benar adanya bahwa tanggal 5 November jam 8 pagi Habib Rizik didatengin kepolisian Arab Saudi yang tidak lain ditanyakan tentang bahwa di rumah itu ada bendera hitam bendera hitam itu memang jadi persoalan tidak sekedar di Indonesia tapi di negara-negara timur tengah juga demikian maka negara-negara yang konflik yang sekarang lagi konflik itu ya karena persoalan disitu banyak bendera hitam Saudi sendiri mungkin tidak menginginkan itu karena untuk menjaga perdamaian kenapa sih bendera hitam kok menjadi juga diwaspadai di Saudi Arabia kalau saya baca keterangannya Duta Besar Indonesia karena sesungguhnya royah atau panji yang royah yang launuha aswad royah yang warnanya hitam itu digunakan untuk lilharbi untuk perang dan untuk pertempuran jadi panji-panji yang sekarang dikibarkan oleh banyak orang di Indonesia itu yang tidak diakui bahwa panji itu adalah benderanya HTI memang sesungguhnya itu digunakan panji-panji kegunaannya adalah lilharbi untuk perang nah di Saudi bukan negara perang apalagi di Indonesia juga bukan negara perang maka baru secewil nempel di tembok saja di Saudi itu langsung pemerintahnya reaksi untuk jangan sampai ada bendera hitam yang disitu dikatakan bisa konotasinya ini teroris atau apa atau siapa yang mau perang karena memang dalil-dalilnya jelas bahwa royah yang launuha aswad itu lilharbi panji-panji untuk perang maka mungkin itu disana di Saudi ketika diperiksanya Habib Rizik itu maka saya harapkan jangan janganlah untuk mempolitiking yang berbau agama kemudian menjadi persoalan negara kita juga negara damai bukan negara perang maka lebih baik kita berdakwah mencari yang memang sesuai apa yang telah diajarkan oleh Allah lebih baik kalimat Tauhid itu diyakini dalam hati diucapkan di dalam mulut dikeburukan di tempat-tempat terhormat itu insya Allah masyarakat kalau mau menggelurakan kalimat Tauhid dalam percaya dalam hati dan dalam mulutnya disampaikan sebagaimana ajarannya adalah Allah Bidzikrillahi Tatmainnul Qulub orang yang mau zikir dengan kalimat Tauhid La Ilaha Ilallah akan Tatmainnul Qulub bukan malah jadi pusing diubur-ubur polisi di macam-macamnya diucapkan Kaulu La Ilaha Ilallah itu Afdulu Zikri Fa'lam Anahu La Ilaha Ilallah sebaik-baiknya zikir adalah Kaul La Ilaha Ilallah diucapkannya La Ilaha Ilallah gak usah dipolitik untuk demo itu lebih baik diucapkan jangan untuk demo-demo itu akan dapat pahala maka saya sebagai pengurus besar Natoh Tulu Lama menghimbau kepada Kiai Kiai mau Kiai Musola Kiai Majestak Lim Kiai Masjid Kiai Pondok Pesantren atau komunitas-komunitas tertentu gelorakan kalimat La Ilaha Ilallah menjadi Kaul yang terbaik di Musola-Musola di Masjid-Masjid para Mursi Torikoh ajak masyarakat untuk mengimani dan untuk dikaulkan diucapkan di zikirkan di majlis-majlis zikir di majlis taklim di masjid di Musola di tempat-tempat terhormat mana itu yang insya Allah akan mendapatkan pahala daripada digambar-gambar dibentuk yang lain apalagi warnanya hitam itu seperti Habib Rizik saja hanya mungkin apa kita-kita gak memahami kita belum tahu tapi faktanya ketika di Saudi ada demikian saja sudah diperiksa itu artinya negara Saudi pun menaruh perhatian khusus terhadap bendera hitam itu termasuk di Indonesia karena apa? karena bendera hitam itu adalah untuk royah panji untuk perang sementara di Indonesia di Saudi bukan negara perang ucapkan saja kalimat kalimat toibah dan kalimat-kalimat tawhid la ilaha ilallah ajak mereka-mereka maka kiai-kiai NU mursid-mursid tarikohnya ayo momen ini menjadi momen menggelorakan kalimat tawhid dengan zikir sepanjang waktu di musola-musola di masjid di tempat-tempat terhormat baik itu untuk tahlil baik itu untuk istihosa baik itu untuk zikiran mursid-mursid tarikoh yang sudah establish di Indonesia ini selamat menikmati selamat menikmati terima kasih